Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya apa kabar Kali ini saya bukan mau bikin konten yang aneh-aneh Tapi ini adalah sebenarnya awal yang saya sudah sangat lupa banget Dan ini tahun 2004 Ternyata dulu waktu tahun 2004 itu Saya sama teman-teman itu buat konsep sebuah Ceritanya kayak kita itu malam keakrapan Jadi dulu kita mikirkan karena sudah sudah mau pada moda yang udah wisudah ya Karena kita masuk 2001 udah 2004 jadi udah 4 tahun Gimana caranya kalau kita ngadai makrap dan disitu ternyata ada yang lucu ya Jadi ternyata saya sudah banyak ngomong sejak dulu di video di rekaman Dan ini adalah rekaman yang diambil oleh mas Filipos dan mas Rony Jaman dulu tahun 2004 di acara makrap ya Nah ini kita langsung aja aku tunjukin Dan ini pakai kamera handycam gitu Jaman dulu tahun 2004 Tapi kalau jaman dulu waktu diputer di komputer atau di Kayak misalkan kayak proyektor Bukan proyektor ya In focus ya Kalau mereknya in focus kayak gitu tuh bagus banget Ternyata sekarang setelah teknologi zamannya udah meningkat Berbeda ya Dan ini adalah Nah ini langsung aja aku tampilin ya Ini adalah aku Disini kita mau berangkat ya Disini ada mas Filipos Ada temenku dari Surabaya Ada Gusto, ada Andoko Walaupun dia anak TID S1D Eh SI ya Lupa Eh kelas D Itu ada Uut, ada siapa tuh Nah disitu setelah darah Papa Jomblo Papa Jomblo itu saya Karena saya Jomblo Ini saya nggak tahu Dia kayak ngasih kayak pembukaan gitu Ngasih kayak pembukaan Muka saya ya Ternyata agak kurus-kurusan dikit ya Walaupun berasanya udah lumayan dong Udah seratusan Ini rodok gelap memang Nggak terang Karena ini memang zaman dulu kan nggak mikirin lighting ya Ya yang jelas kayaknya udah kelihatan kerekam gitu aja Dan zaman dulu ini udah sangat keren banget Beda zaman sekarang ya Nah ini saya nggak tahu nih mimpin apa ini Mungkin berpembukaan Salam-salam Ucap salam gitu ya Saya nggak tahu Saya bener-bener lupa Dulu saya ngapain disini Saya bener-bener lupa Mungkin sebenarnya saya pengen ya Kayak bikin podcast berdua Nah ini masuk di acara game Kalau nggak salah Ini aku patutnya aku potong-potong Karena sekurang lebih sekitar Hampir satu jaman videonya ini Jadi aku potong-potong Jadi cerita saya pada waktu saat dulu saya itu Sudah ada di depan kamera itu seperti apa 2004 ini 2004 Sekarang 2022 Ini baru Kayaknya saya baru mimpin sebuah permainan Kayaknya ya Karena bener-bener saya blank lupa banget Dan Kerennya lagi sejak pagi Bajunya nggak ganti Anak mahasiswa Anak mahasiswa Ini rambut saya sudah Selesai saya botakin Karena Dari 2001 Sampai 2000 berapa itu Rambut saya gondrong Dan nggak Saya potong sama sekali Segini Terus rambutnya itu melenting Kayak Chris Dayanti Jangan Jangan jelas Sekarang kalian bisa lihat Yang muka saya Dulu sama sekarang Rambutnya sudah berkurang segini Kalau dulu Masih ada gininya Set Kayak Deddy Kofusar Sekarang hilang Nah tuh Ini almarhum temanku Yang meninggal pada saat kemarin Ada PPKM Tapi saya nggak tahu Dia meninggalnya apa Lupa Lupa Nggak tanya apa Sumpah Nggak baca Aduh Gampang lupa ternyata Dan ini kejadian Eh kegiatan ini memang Seharusnya keren ya Saya bisa menjelaskan apa Tapi saya bener-bener Plank lupa Tapi Ya ini kita baru main Game Sama teman-teman semuanya Zaman dulu Masih Smoking area Jadi semuanya Pada ngerokok bebas Nggak kayak zaman sekarang Yanus smoking Kayak gitu Ini ada temanku Dari timur Terus ini yang Aku ngapain Kayaknya lucu gitu Kayaknya lucu gitu Terus Saya nangkau Saya banyak Banyak suka Senang tampil Di depan kamera Kayaknya dari dulu Oke Terus Ini masih tetap Proses main game juga Disini kok Teman QN Nggak ada ya Ini ada Imron tuh Dia IT Profesional Di Dharma Enwa Dan ini Mas Mardiansah Dia di PT KL Ya Di Sebagai Pengabdi negara Di PT KL Nggak tahu ya Dari dulu Mengutak-utak-utak komputer Kayak gitu Kalau saya kan Cuma nyuruh-nyuruh Dulu dia paling rajin Kayaknya Karena dari dulu Dia sudah mengabdi Di Salah satu Instansi sekolah Jadi Jadi dosen Kayak Kalau sekarang Apa ya panggilannya ya Tapi dulu di SMA SMA Negeri Tapi saya pimpin Panggil itu dosen Biar gampang Aku mudah Lama ini ada Uut disitu Terus ada siapa Ya lupa Aku namanya ada Kiki Cowok Kiki itu Mas Kiki itu cowok Ini Videonya Nggak tahu ya Aku ambil dulu Ada Niko Niko Miko kok Niko Terus itu ada Laili Jadi itu ada Tadi temanku Imron Laili Akhirnya mereka Berbahagia hingga saat ini Dan anaknya Kayaknya udah banyak banget Terus itu ada Eko Doreri Doremi apa Eko Doreri Itu aku lagi Ngopo Tuh itu Mbak Ajeng Dia orang Sini deket Jogja Mbak Ajeng Ini juga Teman seangkatan Ya orangnya kayak gitu Ya kayaknya Kalem-kalem gitu Enak Ya wakeh Dia dibawa sendiri Emi Yang sekarang sudah Balik kampung Dia itu ada Ada Siapa yang namanya Lupa ya Pacara Miko Ini Yang kecil tengah Yang warga Jaketan merah Yanti Ya Yanti Kalau Emi itu Balik kampung Terus ini ada Api unggun Dia membakar-bakar Kayu Ini koyok Gede-gede Aduh Lumayan banget Nah Tuh Terus ini Masih malam Keakrapan juga Masih malam Keakrapan Masih Agak lama sih Disini Masih Tuh Aku juga gak tau Kayak ceritanya Kayak ada konsepnya Jadi Kita sekarang Ada di tempat ini Kita ada makan Makrap Kayak gitu Kayaknya Sebetulnya kita Melakukan malam Keakrapan Dan Sekarang kita Sedang api unggun Mungkin kayak gitu ya Karena bener-bener aku lupa ya Tapi yang ada Satu inget Yang aku masih inget Di event ini Di kejadian Di video ini Yang masih aku inget Bener Ya Maksudnya Hampir 60% Aku masih inget Apa yang aku lakukan Kayak gitu ya Kalau yang ini Aku bener-bener lupa Yang penyambutan ini Mas Handoko Dia di KR Dan ini saya Panggilannya Bapak Jumlu Topinya Yaitu Bajunya Kayaknya juga ganti Lagi dari kemarin Ini Satu tim Di TI1A itu Hampir semuanya Itu Panitia Jadi kita memang Sudah terbiasa Sebagai panitia Saya sebagai bagian Konsumsi Terus ada yang Yang rambutnya gimbal Itu Leong Kadek Leong Kadek Leong Siapa yang namanya Itu orang Bali juga Nah itu yang sebelah kanan Orang Surabaya Ini namanya Filippos Vijay Filippos Dia Seneng Desain Animasi dan sebagainya Keren Sepaling kanan itu Mr. Ronnie VW Itu ada Ronnie VW Alah Oki namanya Yang dari Surabaya Itu Aduh Baru sekarang Mr. Ronnie ini Dia yang punya kamera Dia yang Dia yang Record Yang rekam Terus belakang itu Aan Itu kuda Kita ada di Tawangmangu Pada saat itu Dan Kondisi Tawangmangu Tahun 2004 Seperti itu Masih ada yang jualan Tetap sama Sampai sekarang Terus ini Arah ke Grojokan Sewu Turunan Tapi Kalau gak salah sih Ini Kita Nah Ada sebuah tempat kosong Yang saya ingat Hampir 60% Ada sebuah tempat kosong Yang memang Sengaja kita planningkan Kalau disini Kita akan Membuat sebuah cerita Yang zaman dulu Itu Namanya Ujinali itu Udah Udah bener-bener Kayak Apa namanya ya Sudah Sampai sering Jadi tontonan gitu Sering ditonton gitu Dulu Viral banget dulu FBP Nah ini aku ceritanya Menerangkan Gimana Mas Oki Di tempat ini Dan itu ada yang selip Betan itu Yang selebat kanan kiri Mondar-mandir Itu sebenarnya Pilih pas Pake rambut kimbalnya Terlebut gitu Karena kan kayak ada Hantunya gitu Terus aku Menjel apa Mau wawancarai Mas Oki ini Untuk dia sebagai Ujinali Beserta Ujinali Apakah siap gitu Terus apa yang dia rasakan Di sana Nah itu Yang lobetan itu masih Pilih pas Yang bener-bener Yang bener-bener Bikin itu Ya enggak Saya semua Ini anak-anak Semua Jadi saya Masih satu tim Satu tim Kayak gini Terus Masih dalam Ini terus Kita masih Wawancarain Terus Pemisah Kita langsung Makan Dinyali Padahal itu Jam 7 pagi Jam 6 Enggak salah Wawancarain Cuman Cuman Filipos kan Jago ngedit ya Jadi dia di Zaman dulu itu Ini udah keren Buang Ngeti nih Enggak ada yang lain Tuh Dia Dinyali Terus Dia baru Ngeliat kanan-kiri Terus Kita kasih asap rokok Biar kayak Sakan-akan itu Ada kabut Gitu Udah Udah Memikirkan Sampai segitunya Dulu ya 2004 2004 Dia diganggu Rambutnya Dikit-dikit Terus Akan-akan Dikaruk-garukin Benda-benda Benda-benda Goib Bareng goib Makhluk goib Kayak gitu Dia noleh kanan-kiri Noleh kanan-kiri Kayak gitu Ini wajib Ini wajib Aku review Sekarang Aku up-in lagi Biar nanti Suatu saat Kalau semua Anak saya Udah gede Terus Saya sudah Sudah tidak Produktif lagi Ini dikasih editan Itu ada hantunya Ini ada hantunya Hantunya Ini juga si Fili Pos Dia tuh Diedit Dia goyang-goyang Asafiullah Asafiullah Taman dulu Itu udah Udah gak Bakalan Udah gak Kelihatan Karena musuh Musuhnya dulu kan Indusiar Kelawar terbang Ini udah Udah profesional Terus dia Jelasin Mas Oke Disini ada Kayak apa Suara-suara Terus Dipegang-pegang Apa gimana Ini Mas Oke Ini Keren Mas Oke Kalau Mas Oke Ini Orang Surabaya Yangnya Keras Pemberani Dan dia Yang masih Saya ingat Dia tuh Kalau naik motor Surabaya Jogja Naik motor Bebek Itu cuma 4 jam Atau 3 jam Gitu dulu It's done Dan itu Menurut saya Kendir Tapi ya Sekarang dia Sudah di Surabaya Tetap menetap Di Surabaya Ini saya masih Mewancarai pesertanya Dan apa yang Dirasakan Dia Mas Oke Menjelaskan Bukanya Mas Oke Itu kan Kayak Ya polos Lurus gitu Kalau dia Aslinya enggak Dia bercanda juga Cuman dia Pinter acting Nah ini Sudah selesai Ini sudah selesai Kalau saya Kayak Nopek Bukanya disini Kayak Sinopek Nah Udah Kayak gitu Kita sudah selesai Kita sudah balik lagi Ke Jogja Dan Ucap-ucap salam Nah ini namanya Farhan Hahaha Farhan Temanku Ya mungkin gitu Keren banget ya Keren banget Jadi kayak gitu Waktu dulu 2004 Kita sudah sering Dan Karena Satu tim kita itu Ada yang jago ngedit Bikin animasi Seperti Mas Wili Pos itu Jago bikin animasi Terus Suka bikin-bikin video Terus bikin animasi Apapun lah Animasi apapun Yang untuk presentasi Dan sebagainya Dan akhirnya itu Di luar dari Ilmu yang diberikan Dari kampus itu Saya lihat Mas Wili Pos Melejit Dengan Hobinya Untuk bikin animasi Dan Kayaknya akses di Apa namanya VVIP Vivo Apa Bose VVIP Itu kayaknya masih disana juga Kalau malam ya Dia untuk bikin Dan sering dapat Jogja kayak gitu Ya kayak gitu teman-teman Saya dulu Waktu tahun 2004 Itu video profesional kami Anak tim Bukan saya ya Itu yang bikin Satu Satu kelas Itu pokoknya Ya buat seru-seruan aja Dan ini Sebagai nostalgia saya Waktu saya masih kuliah Mudah-mudahan Saya Saya sedikit Apa namanya Kayak Pengen nangis Ngeliatnya itu Ya bukan nangis itu Nangisnya karena apa Tapi Terharu gitu Zaman dulu itu bisa seru Kayak gitu Punya teman Waktu kuliah itu Temannya banyak banget Mudah-mudahan Pada saat saya dulu Waktu masih jadi mahasiswa Atau teman-teman kalian Yang kalian nonton video ini Mungkin kalau saya ada salah Atau apa Saya mohon maaf ya Yang sebesar-besarnya Dan Mudah-mudahan kita tetap menjadi Teman yang baik Dan Suatu saat Video ini akan ditonton oleh Anak cucu kita Dan Pertahankan videonya Yang masih Terus sinil Karena ini sudah saya potong-potong Saya ingin menceritakan tentang Saya yang ada di depan kamera Itu sudah dari dulu Ya mungkin itu saja Yang saya bisa sampaikan Buat teman-teman semuanya Mudah-mudahan Ini bisa jadi hiburan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh